Di video kali ini, gue bakalan membahas 3 alasan market sekarang lagi naik Jadi kalau kalian lihat bitcoin naik guys, terus coin-coin semuanya naik Dan ternyata ada 3 hal yang membuat harganya itu naik Jadi kalau kalian mau tau, simak di video kali ini Assalamualaikum Wr. Wb, selamat datang di channel Akai Waduh, gimana kabar kalian di hari Sabtu ini? Mental kalian masih aman Tapi dengan melihat dengan kondisi market sekarang Gue rasa mata kalian tuh mata-mata hijau gitu kan Iya gak sih gitu kan Iya karena memang market lagi hijau gitu kan Dan semua lagi hype banget Nah ternyata di video ini gue bakalan bahas tuntas mengenai perkembangan mengenai keadaan juga market Kenapa bisa hijau seperti itu, ada 3 alasannya Tapi sebelum itu gue mau ngejelasin ke kalian bahwa buat yang baru gabung di channel gue Jadi channel gue tuh adalah channel dimana kalian bisa dapetin update news terbaru Mengenai dunia cryptocurrency dan pastinya kalian bisa dapetin pola pikir Sudut pandang dan pelatihan mental di channel gue Jadi gue rangkum semua di channel gue ada terus gitu kan Dan kalau kalian sudah lakukan itu gitu kan Sudah merasa enak nih channel ini gitu kan Meskipun pembawaannya juga berbelit-belit atau apalah segala macam Tapi enjoy gitu kan Jadi so kalian sudah seharusnya tekan tombol subscribe Dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan beritanya Dan pastinya gue mau ngasih tau kalian bahwa di channel gue Itu ngadain giveaway setiap bulannya Dan hadiahnya di bulan ini senilai 2 juta rupiah Waduh keren banget kan ini woy Dan kerennya lagi di channel gue Gue ngadain giveaway itu setiap bulan Dan hadiahnya oke Hadiahnya itu bertambah juga guys setiap bulan Jadi bulan ini 2 juta Bulan depan 3 juta Bulan selanjutnya 4 juta Dan 5 juta dan seterusnya Amazing sekali kan ini woy Amazing gitu kan Oke dan syaratnya gampang aja Kalau kalian mau ikutin giveaway gue Yaitu tekan tombol subscribe-nya Like dan tinggalkan jejak di kolom komentar Di setiap semua video gue Kalau bisa dan sebanyak-banyak mungkin Peluang banget kalian menang giveaway Dan pastikan kalian follow instagram gue Yaitu disini akai Atau akain disk Ketik aja disini akai Atau akain disk Pasti akan muncul oke Gue bakal ngumumin di bulan ini Pengumumannya di tanggal 30 Januari Tahun 2022 Oke lanjut aja Kita lanjut nih pembahasan Jadi alasan sebenarnya si bitcoin ini naik Dan semua token-token ini Kalau kalian lihat nih Wuuu Ijoon Meringah Wuuu 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 Kalau bahasa anak-anak medan Bada 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 Sumpah sih Content creator itu Aduh Sumpah kalian Keren banget Bikin gue ngakak terus Nah Kalau kalian lihat nih Merah-merah Eh merah-merah Ijo-ijo guys Terus LFI Metaverse Sosial Web3 Polkadot Mem Uh Ijo guys Nah Cuma yang jadi persoalannya adalah Bang Apa sih sebenarnya yang membuat Harganya bitcoin ini Dan market ini lagi naik gitu kan Oke Kita akan lanjut aja Membahas Jadi berita yang pertama gue bakal liput Adalah Apakah Arizona memperkenalkan RUU undang untuk membuat Tender legal bitcoin Ila yang kami ketahui Jadi di Arizona Di Amerika Serikat Di Wela Amerika Serikat itu Jadi memang lagi ada isu yang mengatakan Itu legal tender si bitcoin ini Legal tender itu Kalau kalian gak tau Itu pembayaran sah Jadi Orang tuh bisa membayar Apa ya Diakui lah bitcoin itu gitu kan Tapi ini hanya sebatas isu Tapi dengan isu ini Sebenarnya itulah yang menyebabkan Harga market juga Itu lagi hype-hypnya guys Nah Kalau kalian lihat disini kan Nah disini nih Apa yang dikatakan RUU Arizona Jadi disini tuh oleh Ada podcaster yang namanya Danny Sporter Kalau kalian gak tau Nah dia bilang bahwa Breaking Arizona Introduce bill to make Bitcoin legal tender Wah keren banget kan Artiin aja Mau gak tau artinya Artiin aja lah kalian lah gitu kan Tapi disini dijelasin bahwa Seorang podcaster Kenal-kenal Dokumentator bitcoin Danny Sporter Tidak akan hanya mengatakan itu Dia mendukung dengan tautan Disini ada tautannya Apa isi yang sangat pendek itu Jadi ada undang-undangnya guys Lelang hukum di negara ini Terdiri dari segala media Bursa Yang diwenakan oleh konstitusi Dan pokoknya kalian baca Pada intinya ini adalah Untuk otoritas negara Membuat tender hukum Tentang bitcoin Wah keren banget Jadi kalau misalkan Wilayah Arizona Wilayah Amerika Serikat Di bagian itu Arizona Sudah Misalkan nih Sudah ingin membuat Undang-undang Tentang legal tender Mengenai bitcoin Wah gila Pasti gue rasa Semua negara-negara lain Pasti juga bakalan Nggak mau ketinggalan sih Seriusan Nah disitulah Jadi itulah yang membuat Harganya juga Sebagai kayak apa ya Mungkin Pemicu untuk menjadi Harganya naik Si Apa namanya Si bitcoin ini guys Karena keren banget nih Nah disini juga Ada kutipan ya Mana nih Yang gue tadi tuh Bentar Ada kutipan Yang mengenai Membahas Nah negara bagian Arizona Kemungkinan akan menjadi Yang pertama Mengeluarkan undang-undang Yang mengisikan penduk Untuk membayar pajak Dan biaya lainnya Kepada pemintah Dengan bitcoin Wah keren banget kan Kita udah nggak bisa bayangin kan Nanti Pak Jokoi gitu Nanti Ibu Sri Mulyani gitu kan Ayo 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 Bayar pajak Ayo bayar pajak Gitu kan Kita bayar pake bitcoin Ada yang pake bayar Siba Inu Baby Doge 2Gzilla Wih keren banget Ini amazing sekali nih Jadi kalian nggak boleh Ketinggalan dengan Perkembangan-perkembangan Politik seperti ini ya Dan Ada lagi Itu kan berita pertama Ada lagi nih Yang kedua Jadi kalian nggak boleh Ketinggalan dengan berita ini Nah anggota Parlemen Belgia Akan mengubah Seluruh gaji 2022 Menjadi bitcoin Wadaw Wadaw Jadi Kebayang nggak sih Anggota parlemen Dibayar dengan bitcoin Nah jadi kita Anggaplah analogi Senderhananya lah Anggota DPR gitu kan Atau menteri-menteri Atau PNS-PNS Di Indonesia Dibayarnya pake Dogi Zilla Dibayarnya pake Baby Doge Sinja gitu kan Wah kemaging Cekali Waduh Waduh Nggak tau lagi Nggak tau lagi Gue kayak gimana lagi Jadi disini ada Pemberitaan bahwa Si di Belgia Kalau kalian nggak tau Negara Belgia Jadi negara Belgia Itu Negara Yang Asal katanya B Gitu Gue nggak tau sih Di Belgia itu dimana Gue belum cari tau Pada intinya Belgia itu negara Yang gue tau Oke Jadi ini sebenarnya Pembahasan yang Membuat Apa Opsi kedua Yang membuat Harga si Bitcoin Ini menjadi Apa ya Naik Jadi harganya Di 36 Sekarang di 37 Dan mencoba Untuk naik lagi Kalau kita lihat Dari segi Candlesticknya gitu kan Bang apa lagi bang Oke Terus ini Yang kemarin adalah Rumor yang paling Sangat-sangat Menyebalkan Yaitu tentang Food Daripada negara Rusia Jadi kalau kalian nggak tau Kemarin kan Rusia bilang Oh kita akan Pengajuan Menolak untuk Bitcoin Segala macam Blah-blah-blah Dan ternyata guys Tapi Vladimir Putin Sedangkan presidennya Jadi kayak anggota parlementnya Meminta untuk Nggak Kita nggak boleh Segala macam Tapi presidennya Pro kepada Cryptocurrency Gini nih Ini nih Kerennya Gue salutnya Kayak gini Karena Kebanyakan kan Di Indonesia Misalkan di Indonesia Kebanyakan kan Orang-orang di Indonesia Politiknya Presiden itu Dikendalikan oleh Orang di belakang-belakangnya Kayak gitu kan Nah tapi di luar negeri Di negara Rusia Atau di negara mana Mau di negara sekitar Menteri-menterinya nih Oh harus kayak gini Pak 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 Presiden Harus kayak gini Tapi Pak Presidennya Punya prinsip Dan dia sudah melihat Bahwa Dunia kriptocurrency Memang sangat-sangat Mantulita Pokoknya Majin sekali ini Wah Gila sih Nah Kabar update-nya Dari Rusia ini Jadi Pemerintah Rusia Menyetujui Peta jalan Untuk mengatur Kripto Jadi disini Pemberitahannya adalah Si Pelajar Puting Bilang bahwa Eh Rusia nih Kalau kalian mau Mining Bitcoin Bisa nih gitu kan Listriknya murah Segala macam Jadi dia tuh Kayak memancing Para investor Para Apa Para mining Bitcoin nih Untuk ke negaranya Ngerti gak Nah Kalau misalkan Sudah ada negara Yang berpikir seperti ini Otomatis Otomatis pertama Pajaknya pasti bakal naik Kayak gitu kan Terus Ekonomi negara Juga stabil Segala macam Harusnya berpikir Seperti itu Yang jadi persoalannya Adalah Di Indonesia ini Otaknya gak Nggak otak Gue gak tau lagi Coba kalau misalkan Otak Indonesia tuh Berpikir bahwa Oh Kalau misalkan Anak-anak Indonesia Belajar main kripto Nontonnya channel AKND Setiap hari Setiap malam Segala macam Terus dia berkembang Berpesat Segala macam gitu kan Terus menjadi Kaya raya Otomatis kan Pajak negara juga naik Apa Banyak orang yang bayar pajak Segala macam Terus Belum lagi Kalau dia beli rumah Ada pajaknya juga Belum-belum lagi Ada beli-beli mobil sport Ada pajaknya juga Larinya ke negara semua Akhirnya Ekonomi negara tuh Berputar Gitu Kalau mikir tuh negara Ska ini berpikirnya Skala negara Jangan skala berbisnis Nah Kebanyakan orang pemerintah Di Indonesia Mikirnya skala bisnis Jadi kayak gitu-gitu aja Negara Indonesia Nggak pernah berkembang Ah Sebel gua Ah Manya Kalau mau jadi ada orang presiden tuh Yang otaknya tuh fresh Nggak bisa dikendalikan Punya prinsip Kayak gitu dong Yang menteri-menteri yang kayak Mau cuma cari-cari muka Cari pekerjaan Cari usaha Segala macam Singkirkan Kayak gitu Kalau yang korupsi Kalau yang korupsi nih Pakai hukuman Pergi ke satu tambang Dia yang kerjain tambangnya Segala macam Kayak gitu Biar jerak Ini malah korupsinya Dikasih kamar yang bagus Ada AC-nya Katanya hak AC-nya manusia Giliran nenek yang curi singkong Di Apa Di kebun orang gitu kan Padahal Karena lapar Ada sebabnya Dihukum Berapa tahun tuh Didenda bahkan Aduh gak ngotak lagi dah Pokoknya dari Wah Gue gak tau lagi Kalau gue harus bilang apa Pada intinya Gue seneng Gue pengen melihat Negara Indonesia tuh Berkembang Dengan pemikiran-pemikiran Jernih dari anak-anak muda Dari para senior Yang Yang berpikirnya tuh Skala negara Bukan skala bisnis Toh Hah Gitu dah Oke Seperti itu aja pembahasan gue Menurut kalian Inan Inilah alasan yang menurut gue Adalah Kenaikan memang bitcoin Dan ini berita Global loh Wih giri global Pertama dari Apa tadi tuh Dari mana tadi tuh ya Negara mana ya Dari Arizona Amerika Serikat Terus yang kedua Dari Belgia Terus dari yang ketiga Adalah negara Rusia Dan ini adalah Pengaruh global Dan ini memang Sangat-sangat drastis Potensial untuk Membuat harga Si bitcoin itu naik Tapi Jangan dulu masuk Jangan Pokoknya kalian analisa dulu Kalau misalkan Kalian bilang Bang market sekarang gimana Belum stabil Oke Kalau kalian mau Ikuti pendapat gue Intinya belum stabil Kalau kalian mau nyerok Ya sedikit-dikit aja Jangan all in Oke Oke gitu aja Dan kalau kalian sudah Profit Jangan lupa Tidak profit Karena ingat guys Ini adalah Malam minggu Oke Jadi kalian harus Menteraktir pacar kalian Minimal ST Udah gitu aja Udah gitu aja Pembahasan kali ini Enjoy selalu Dan kalian jangan lupa Tekan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa Nyalakan notifikasinya Kalau kalian Mau ini berkembang Channel gue Ya silahkan share Kemana pun teman-teman Group dan lain-lain Segala macam Oke Dan enjoy Titip salam sama keluarga kalian Bahma Dapat salam dari Bangkai Gue penasaran sih Mereka bilang apa Gitu kan Oke gitu aja Pembahasan kali ini Dan enjoy Dapat salam dari gue Akai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh